Oke, kembali lagi bersama kami di siaran 18 jam non-stop ulang tahun Metro TV melangkah bersama untuk Indonesia. Masih bersama Coach Indra dan juga pemain tim Nasdu U19, Witan. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab Coach soal belusukan ya, Afia. Jadi ngapain gitu kemudian kepikiran belusukan dan biasanya dapet gak sih talenta-talenta muda itu hasil dari belusukan itu Coach? Jadi sebenarnya belusukan itu suatu hal yang kurang ideal ya untuk mencari pemain sepak bola. Yang paling ideal itu adalah lewat kompetisi. Tapi saat tahun 2011-2012 kompetisi usia muda ini kan belum seperti yang sekarang ini. Jadi idealnya ya itu kita harus mencari pemain-pemain dari kompetisi. Tapi walaupun begitu memang ada satu-satu pemain di daerah yang tidak ikut berkompetisi. Jadi ya dari saya sampai sekarang saya selalu datang ke daerah untuk melihat mana tahu potensi-potensi yang tertinggal yang tidak ikut kompetisi itu bisa kita lihat dengan baik. Coach kenapa sih atensi Coach terhadap pemain muda ini kayaknya besar sekali gitu loh sampai datang ke daerah-daerah untuk menjari pemain muda. Ya kalau ingin tim nasional senior kita kuat, pemain usia muda sudah harus harga mati. Jadi perhatian kita kepada pemain usia muda harus lebih besar dari perhatian-perhatian dengan kompetisi Liga 1, Liga 2 penting. Tetapi bagaimana kompetisi usia muda itu harus sama dan merata di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya semua anak-anak yang berpotensi dari Sabang sampai Merauke itu bisa terakomodir. Nah sekarang ada beberapa kompetisi yang dilakukan dan dalam hal ini juga terakhir saya bernama Sador Kem Mendikbud untuk kompetisi yang dimulai antar SMP tingkat kecamatan. Harus sampai ke level itu? SMP di tiga kecamatan? Kecamatan, kita pilih pemain untuk kebuatan, setelah itu kita pilih untuk provinsi dan kita pilih untuk nasional. Dan tahun ini Jawa Timur juara ya dan malam nanti kita akan menuju Juventus. Untuk mereka yang juara itu kita berikan diawawasan edukasi di Akademi Juventus. Wow oke, jadi sampai harus sebegitunya ya untuk menemukan talenta muda. Witan ini juga salah satu yang ditemukan oleh Coach Indra? Ya Witan waktu 2 tahun yang lalu ya Witan, mereka bersama tim dari Deklat TPLP Ranggunan. Witan sekarang melambung berkat Piala Asia yang kemarin dan katanya udah di lirik klub Eropa. Witan, benar gak? Jangan-jangan dong. Oke, gak nyebutin brandnya, klubnya. Tapi minimal, cara approach-nya itu gimana? Nah emang kamu yang dilirik, ini siapa yang lirik siapa sih sebenarnya Witan ini? Iya, kalau itu berkat, dia udah pantau saya dari AFF di Myanmar. Terus? Eh pertama di Taulon ya Coach? Taulon. Amin. Terima kasih.